Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan gue Thomas, Riko Channel, gue Riko Kucing, and welcome back di video gue nih guys ya. Dan ini dia salah satu game MMORPG baru yang akhirnya sudah rilis di Playstore Indonesia. Dan baru aja rilis hari ini ya, nama gamenya adalah Dragon Hunters guys. So far kita coba aja langsung gameplay seperti apa. By the way ini adalah game vertikal ya, dan biasanya game vertikal gini tuh dianjurin buat kalian buat mainnya santai guys. Dan kita disini ada pemilihan servernya ya, disini ada ID, kita pilih ID berapa nih guys. Soalnya ini servernya lumayan banyak ya, jadi ini game yang berserver guys. Kalau temen gue tadi dia katanya dia di ID 27, kita coba di ID 27 ya. Dan ini dia ada pemilihan jobnya ya, disini jobnya ada 4, ada Champion. Yang pertama ini ada Champion, oke. Wih, grafiknya sih keren ya. Terus yang kedua disini ada Priest. Oke, cewek ya. Kayaknya ini game genderlock ya, kita gak bisa ganti-ganti ya. Oke, yang ketiga disini ada Ranger. Wih, grafiknya sih keren ya. Untuk vertikal kayaknya puas gitu, padat gitu guys. Kalau gue main di HP kayak gini ya. Terus lanjutnya disini ada Shadow Hunter. Oke, wih, Shadow Hunternya keren nih. Oke, disini kita bisa pilih gak? Oh, gak ada ya. Berarti kita gak bisa, ini genderlock by the way ya. Dan ini kita ada event, gue gak tau ini event apa. Oh, kostum kah? Iya, ini ada beberapa kostumnya guys. Oke, kita pilih Shadow Hunter aja. Dan ini kita bisa ngatur bentuknya rambutnya ya. Wah, ini keren nih kayak gini guys. Terus mukanya juga kita bisa ngatur kayaknya nih. By the way, plusnya di game ini adalah ini baru. Dan game ini tuh ringan banget ya. Ringan banget. Untuk size-nya pun ringan banget ya. Nanti gue cantumin size-nya juga di bawah. Oke, kita bisa kasih misalnya bentuk mukanya. Dan kita bisa ngatur kecil badannya. Oke, terus warna rambut juga kita bisa ngatur nih. Mau warna apa. Gue udah ambil warna merah. Oke, kita coba buat ya. Rico Kucing. Kita lihat ini gameplay-nya seperti apa. Here we go. Dan ini tadi rilisnya kurang lebih tadi siang ya. Sekitar jam 10. Kok gak tau jam 11 gitu deh. Dan ini dia map-nya. Dan ya, langsung kita jalan auto ya. Berarti ini gamenya dengan game yang full auto. Dan by the way, game kayak gini sih biasanya ada VIP. No kan ada VIP progress-nya ya. By the way, kita lihat UI-nya dulu sebelum kita lanjut ya. Di sini UI-nya tuh ada power. Power itu di bawah darah kita tuh ada CP ya. Maksudnya power, ada XP buff. Ada VIP-nya. Dan di sini ada mission-nya. Terus ada chat-chat juga di pojok kanan bawah ya. Oke, jadi bener-bener kurang biasa aja gitu ke main yang vertikal. Tapi ini kelihatannya 3D ya. Game-nya 3D loh ini. Kita lihat karakter online juga 3D. Dan ini kita bisa langsung jalan. Biasa kalau game kayak gini agak ribet ya untuk bertahan di Indo. Apalagi ada sistem VIP dan ber-CP. Biasanya ya, kalian tau lah. Kalau game kayak gitu pasti pay to win ya. Kita coba follow lagi di sini. Oke, ini bener-bener auto. Semuanya di full auto ini nih. Oke, terus kita lihat di si pojok kanan tuh ada map-nya ya. Tapi jarang sih ada game yang bervertikal kayak gini. Apalagi genre-nya MMORPG ya. Oke, langsung naik level. By the way, kalau game kayak gini biasanya tuh kayak game website ya. Dan game ini tuh pasti naik level-nya bakal cepet. Bukan lama. Dan monster-nya bakal spawn terus kayak gini. Nah, kita disuruh bunuh 5 monster ya. Ya, by the way, menurut gue game ini tuh dicocokin buat kalian. Buat main nyantai aja sih ya. Karena ini juga vertikal juga kan. Tapi yang indah itu adalah grafiknya. Dengan size yang gak terlalu besar. Ini tuh indah banget. Dan coba kita bisa puter. Oh. Oh. Bisa kita puter ya. Tuh. Oh, bisa kita puter gitu guys. Ini. Oh, dia auto ngelut juga. Dan ini gamenya bagusnya kita bisa mainin dengan satu tangan. Ya, kayak lagi. Karena ini game vertikal. Pasti nyantai lah. Ini bener-bener game buat nyantai harusnya sih. Ya, tap-tap doang. Yes, oke. Congratulations. Dapet apa ini? Dust of the finger is from the item. Oke, kita disuruh. Ngewarnain batu. Kristal warna ungu ini. Oke. Kita jalan lagi disini. Dan ini pasti kita harus ngikutin story questnya ya. Baru kita bisa kebuka fitur-fitur. Ada combat power ini yang agak ribet ya. Dan sekarang kita lihat yuk. Kita lihat ada skill disini. Nah, ini untuk skill-skillnya. Kurang lebih. Yes. Skillnya kalian bisa pasang 3 slot ya. Eh, sorry. 4 slot nih. Satu lagi belum kebuka. Ada hunting spirit. Terus disini kita bisa lihat ada pack-nya. Oh, ini untuk equipment kita. Bener-bener. Emang RPG banget lah. Dan ini equipmentnya ada 10 ya. Banyak juga sih. Equip ada 10. Apalagi kalian harus tempah satu-satu. Terus ini kita bisa lihat player kita. Kustomisasi item karakter kita. Oke, ini apa? Oh, kostum ya. Atau skin. Oh, ini skin. Ada berskin juga ya. Wah, kriteria kayak gini sih. Ya, pasti ujung-ujungnya bakal kalah sama orang yang top up-nya gila-gilaan ya. Kalau main RPG kayak gini guys. Ya, paling bertahannya paling lama juga sebulan ya. Harusnya kalau game ini dimainin di Indonesia gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita coba aja. Sebenernya kalau main game kayak gini tuh kalian jangan nikmatin mikirin pay to win-nya. Mikirin kayak harus top up dan segala macem. Menurut gue kalian nikmatin aja gitu ya. Nikmatin dari segi grafiknya guys. Oke. Kita dapet apa ini? Nah, levelnya kenceng banget. Yang pasti servernya mungkin... Ah, sorry. Levelnya bakal bisa ratusan ya. Kalau game kayak gini tuh. Kita dusuh lawan boss disini. Kita auto aja. Oke, ini bossnya juga darahnya tebal banget ya. Dan ya, walaupun darahnya tebal juga geli-geli gitu. Oh, kita bisa ngindar-ngindar disini. Oh, kita bisa ngedash-ngedash guys. Oke, level 16. Gue baru kebuka slot selanjutnya. Oke, disini kita kebuka fitur refine ya. Equipmentnya bisa kita enchant disini. Loh kan, bisa di plus-in. Oke, kita plus-in semua aja kali ya. Gue dapet ekip biru. Mungkin ini ribetnya kalau misalnya ada 10 equipment. Kita mesti refine semuanya gitu loh. Oke, kita tap disini. Bisa. Oh, ini tuh instance. Oke, berarti kita dilajarin fitur instance. Apa ini? Congratulation. Little garlic. Oh, ada gacha garlic. Ini pet ya. Biasanya kalau pet kayak gini tuh yang kita mesti dapetinnya gacha ya. Oh, nambah CP. 1300. Ya, ini cocoknya sama game website MMORPG gitu ya. Dimana... Ya, karena mainnya cuma klik-klik doang gitu loh. Nggak yang gimana banget guys. Oke, ini udah segi tampilan kita lihat mail. Kita dapet hadiah mail. Mungkin dikasih pet summon. Oke, dikasih tiket gacha ya. Yang pasti ini ya lagi gabut. Kalian bisa coba mainin karena ini game tuh memang baru aja rilis. Oh, kita bisa kasih makan pet kita. Oh, upgrade pet-nya. Alright, alright, alright. Kita lanjutin dulu disini. Nanti juga pasti bakal ada mission. Set mission-nya ya. Ini kan main mission ya. Ada tulisan MA soalnya. Pasti nanti bakal ada main mission-nya. Oke, gue pengen puter sedikit layarnya. Gini. Zoom in dikit. Nah, gini kan lebih enak majunya. Oke, kita lawan lagi nih. Uh, bossnya keren banget sih. Grafiknya bener-bener imba ya. Menurut gue bagus sih. Dan monster-nya tuh di desainnya juga bukan main-main gitu lah. Lumayan lah ya. Ya, so far di game ini tuh kalian bisa coba explore aja ya. Dan yang gue demen adalah... Walaupun dia gender lock. Kustomisasi karakternya tuh suka hati kita juga. Jadi otomatis karakter kita tuh gak sama-sama player lain. Walaupun tadi kita lihat player lain tuh banyak banget ya. Oke, kita ikutin lagi disini. Kita buka map-nya yuk. Nah, ini dia map-nya. Untuk map-nya menurut gue ini... Biasa aja ya, gak terlalu luas dan gak terlalu sempit. Jadi kalian bisa coba explore. Nanti game kayak gini tuh ya... Biasanya tuh berasanya nanti kalau udah di level tinggi. Misalkan level 100. On monster 150 itu baru berasa... Monsternya tuh akan lebih alot ya. Dan kalian harus kayak ada mode PvP-VP gitu. Nanti juga bakal keluar sih. Oke, kita lihat. Ini ada UI lagi by the way disini. Oh, gak ada ya. Gak ada apa-apa lagi. Udah, UI-nya cuma begini doang. Ya, ini sih gue main di... Sementara ini gue main di ROG Dual sih. So far masih enak dilihat sih. Oke, oh iya. By the way gue belum kasih lihat settingannya ke kalian ya. Apakah bisa dirubah ke... Bahasa Indo gitu. Atau mungkin grafiknya bisa kita up. Wow, ini lihat cutscene-nya. Wow. Buset. Custin animasinya bener-bener bagus ya. Prepare sih. Oke. Kita bisa skip video juga nih. Hah, deh jatuh ceritanya ya. Oh, oke. Apa kita bisa mainin naganya gitu? Kita skip coba. Gak bisa. Cuma pure cutscene aja. Oke. Kita lihat dulu disini ya. Kita keluar 7-day login. Oke, ini kita biasa. Login harian bakal dapet gem atau diamond yang bisa kalian gunain. Harusnya. Terus ada gift. Oke. First stop at kayaknya ini. Oh, monthly pass. Oh, ada VIP pass-nya disini ya. Harganya 5 dolar kurang lebih. Dan ini kalian bisa join Discord sama Facebook-nya juga ya. Oke. Gue mau masuk ke setting sih. Settingnya dimana guys? Oh, ini dia. Audio. Kita bisa atur. Oh, kita bisa pake joystick juga. Musik. Nah, ini visual efeknya kita udah. Kita coba ubah ke extreme. FPS-nya kita hikin. Apakah berasa beda banget? Oh, iya. Langsung berasa beda banget. Ini lebih bagus lagi. Dari segi grafiknya ya. Ya, overall game ini menurut gue ratingnya 5 per 10 ya. Kalau dari segi grafik ini udah bagus banget. Yang pasti kalian bakal suka mirip-mirip kayak Lumia Saga ya. Lumia Saga sama ROM lah. Kalau dari segi grafik ya. Tapi ya sekali lagi plusnya dia tuh ringan. Minusnya adalah kalian tau sendiri game ber-CPUBP gini biasanya. Atau apalagi ber-VIP. Biasanya tuh gak bertahan lebih dari sebulan sih. Tapi kita liat aja untuk pasar di Indo kayak gimana guys. Oke guys. So far di video kali ini gue mencoba aja gameplaynya kayak gimana. Kalau kalian baru-baru sekali lagi gue kasih link ini di bawah. Jangan lupa kalian buat like and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. And see you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax